Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE. Profiting kita udah mulai dari karyawan, di systemizing kita merapikan sistem SOP, di motif lain kita coba-coba buka japan, di investing kita uang bermain uang, gitu ya, merger akusisi, kayak Hero Tanjung gitu ya udah bermain investing. Nah, yang mau saya sampaikan ke teman-teman, setiap tangga ini punya tantangannya masing-masing. Waktu kita pertama kali jualan mungkin tantangannya sepelek, saya mau kiri terlipin, tapi pencari ke luar mata, sepelek dulu. Begitu udah selesai, nanti masalahnya berubah lagi. Gimana ya caranya ngeregur karyawan? Begitu itu udah selesai, ada lagi masalahnya? Gimana ya caranya supaya karyawan mau yang? Begitu karyawan mau yang? Ada lagi ceritanya? Gimana ya supaya saya bisa jalan-jalan, bisnis tetap jalan? Begitu terus sampai kita punya uang, masih ada masalah. Ini uang udah kemana ini ya? Jadi itu masih masalah ini. Bapak, teman-teman ya? Karena kalau kita salah invest aja, 10 tahun bisnis yang udah kita jalankan bisa ada loh, dalam satu hari. Nah, aktivitas saya setiap hari itu berubah, setiap waktu itu berubah. Waktu saya starting, 6 bulan pertama itu saya gini, pagi-pagi, setelah, apa, surat subuh saya tidur lagi, jam 6 saya bangun, saya produksi. Teripikin, cocok-cocok-cocok, masukin, seal, sampai jam 10 pagi. Jam 10 sampai jam 11 pagi, saya packing-packing untuk pesenannya kemarin. Yang hari ini pesen, besok dikirim, yang kemarin pesen, dikirim hari ini. Oke. Jadi jam 10 sampai jam 11, saya packing-packing, selesai jam 12. Oh sorry, jam 10 sampai jam 11 selesai. Nah jam 12 saya makan siang, habis itu berakan, gini-gini barang. Ke JNE, Pahala, Hidang Kargo, Dapatan, sampai Maghrib. Sampai Maghrib, saya selesai makan, buka BPM itu udah ping-ping-ping. Mas, bales dong, bales dong. Karena saya habis ketir, gitu. Saya terima orderan sampai jam 9, tidur jam 10, bangun lagi begitu, itu jam bulan pertama. Nah motivator kan bilang, bisnis, jalan-jalan, jalan-jalan. Saya bilang, gimana saya jalan-jalan ya? 6 bulan saya minggu kerja. Senin kerja. Orang lain udah pulang kerja, saya masih kerja. Orang lain masih tidur, saya udah kerja. Saya bilang, kok kata orang pengusaha itu enak. Tapi ternyata betul, enaknya nanti. Enaknya nanti, enaknya nanti di awal itu kita kan belum punya karya awal. Jadi, kalau kakak gini nanya aktivitasnya seperti apa, setiap... Oh, itu sepuluh-puluh. Nah sekarang, saya udah sedikit teknis itu cuma sekitar 20% aja lah. 20% teknis, 30% manajerial, 50% antrepener. Kalau teknis, dia bekerja pada saat ini. Contohnya gini ya, bengkel kalau gak ada montir, bengkelnya gak jalan. Itu montir itu teknisi. Salon kalau gak ada beco gak jalan. Misalnya ya. Maksudnya, maksudnya... Kalau restoran gak mungkin gak jalan. Itu teknisi. Dan itu yang saya lakukan waktu itu. Saya admin juga, saya promosi juga, saya nantar itu juga. Kalau saya sakit, bisnis saya sakit. Kalau manajer, itu dia bekerja di masa lalu. Dia melihat taburan keuangan. Dia melihat, wah ini pengeluaran kebanyakan. Nah dia terus melihat proses bisnisnya yang gak benar. Itu manajer. Dia bekerja di masa lalu. Kalau antrepener, dia bekerja di masa depan. Kerjanya ngapain? Segur jenginan. Main bola. Terus, apa, ikut ikutan komunitas. Itu antrepener. Berpikirnya jangka panjang. Pertama kali kita mulai usaha, itu mungkin kita 100% teknisi. Kayak saya. Gak ada waktu ribut. Dan gak bisa ribut. Kalau saya ribut, bisnis gak masukkan. Gak ada masukan. Jangan lupa. Nanti kita kurangin posisi-posisi kita. Yang asalnya 100% teknisi, kita kurangin. Misalnya jadi 60% teknisi, 40% manajer. Maksudnya apa? Kita udah punya satu orang karyawan nih. Kita udah ngelatih. Gini nih caranya nih. Itu kita jadi manajer. Nanti lama-kelamaan dikurangin lagi posisi teknisinya. Dibesari manajernya. Jadi nanti mungkin jadi 80% manajer, 20% antrepener. Oke. Jadi masih sibuk sih, tapi masih bisa dibu. Oh iya. Nanti lama-kelamaan kita kurangin posisi nya. 0% teknisi, 50% manajer, 50% antrepener. Oke. Jadi masih sedikit melihat bisnis. Maksudnya masih terjun di bisnis, tapi punya waktu luar. Betul. Nanti ujungnya temen-temen harus sangat-sangat menang. Jadi tugasnya ngapain? Jalan-jalan. Jalan-jalan, tapi ada bisnis khusus ya? Ada bisnis khusus ya? Iya, ada bisnis khusus. Tapi bisnis tetap jalan. Karena kita udah punya medit-medit yang lain. Oke. Jadi pola hidup saya begitu kan? Mantap. Penuh tantangan. Nah. Terima kasih. Terima kasih.